Halo guys, kembali lagi di channel gue Razz Gaming So, oke guys, jadi kita kembali lagi di game Minecraft lagi guys Dan yap, jadi guys, di video kali ini gue mempunyai salah satu map yang cukup menarik Dan ya, gue penasaran banget tentang map ini guys Jadi disini gue penasaran banget Nah, jadi sebelum kita mulai mapnya, ini kira-kira map apa? Nah, gue henti tolong pada kalian semua untuk like, komen, dan subscribe ke channel gue terlebih dahulu guys ya Dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya agar kalian gak ketinggalan untuk updatean video terbaru gue guys Oke, kalau sudah terima kasih dan yap, jadi guys, kita langsung saja nih Kita ini sudah berada di dalam dunia game Minecraftnya guys Dan yap, disini nih gue punya salah satu map yang cukup menarik dan cukup keren Mapnya itu seperti apa? Seperti ini guys Nah, seperti ini guys, ini cukup menarik sih Dan gue penasaran banget kira-kira di dalam map ini ada apa saja Karena ya, ini anggapannya ini kayak review map saja guys ya Oke, jadi disini kita bakalan coba review map ini Karena ini cukup menarik guys untuk dicek Karena ya, ini worldnya ini bagus banget guys Ini kayak dataran tingginya tuh kayak keren banget cuy Ini baru pertama kali ini guys, pohon putih ya Biasanya kan gue gak suka tuh pohon putih cuy Ini nih, entah kenapa gue liatnya tuh suka banget guys dari pohon putih ini nih Karena ada kayak apa ya, bukit-bukit gitu dan ini cukup menarik ini nih Cukup tinggi dan seperti ini guys, ternyata ini luas banget nih ya Kita bakalan coba ubah penglihatan kita dulu guys Biar kita bisa melihat dari kejauhan Oke, kita bakalan coba tinggiin dulu Untuk rendernya Oke, biar kalian bisa melihat keadaan sekitar Nih, ntar masih loading guys Oh iya, by the way disini kita menggunakan shaders Jadi agak lama sih untuk rendernya Oke, paling gak itu Atau kita non-aktifin dulu ya Oke, kita bakalan non-aktifin shadersnya dulu aja guys Oke guys, jadi kita sudah non-aktifin shadersnya Jadi kita bakalan coba liat dulu Nih, kalau misal kita gak pake shaders itu jadinya tuh kayak gini guys Tetep bagus sih Masih bagus guys ya nih Kayak gini nih Mapnya ini gak tau kenapa, ini keren banget sih Itu kayak Wah, apa ya? Kayak worldnya tuh tinggi-tinggi gitu guys Ini cukup menarik cuy Liat tuh Itu guys, itu kesana tuh masih tinggi Dataran tinggi terus guys itu tuh Itu kan? Liat tuh Cukup menarik sih Cukup keren juga guys Oke, jadi seperti ini ya tuh Kayak gini guys Kalau misal kita gak menggunakan shaders Jadi kayaknya sih Gue bakalan coba aktifin shadersnya dulu guys Let's go Oke guys, jadi kita sudah ngeaktifin shadersnya Dan ini kita kembali lagi nih Kita bakalan coba mulai untuk review mapnya Kita dari sini guys Di sini nih ada tangga Dan ada villager yang muter-muter guys Oke Ya udah deh Oke guys, jadi di sini nih Kita lihat dulu Ini untuk bagian atasnya nih Kalau dari atas tuh kayak gini guys Dan ini cukup menarik Oke, jadi sekarang Di sebelah kiri nih guys Itu ada tangga Kita bakalan coba langsung saja turun Oke, bentar Sebelum turun Kira-kira di belakang ada apa ya Oh, gak ada apa-apa ternyata guys Oke deh Sekarang kita bakalan turun saja Kira-kira di tangga ini Itu ada apa Hello Villager Nah, tangganya Wah, ini keren banget sih Ini kalau dibikin survival Keren guys Nah, ini dia Ini ada kayak gerbang gitu modelannya Oke, di sini ada gerbang Dan di sini ada Oh, ini kayak tower gitu guys Oke, kita bakalan coba masuk Eh, kok masuk naik Dan, yep Beneran guys Di sini kayak ada pos jaga gitu Dan ini menarik sih Kalau misal Kita bikin survival Di world ini guys Oke Nah, jadi seperti ini Di bagian sini Itu ada kayak Pos jaga Atau pintu masuknya Dari kota ini Dan kita langsung saja masuk Dan di sini kita ada dua jalan guys Oh, bukan Ini pos jaga juga sih Iya gak sih Ini pos jaga juga sih Iya, kayak pos jaga gitu Dan kita jalannya ini ke bawah guys Nah, kemudian setelah ke bawah Kita disambut dengan jembatan Dan ini jembatannya Cukup menarik sih Karena gak lurus doang Ini kayak ada Biasannya gitu cuy Kayak ada Ya, beda dari Jembatan pada biasanya guys Oke Jadi seperti ini Dan sekarang kita bakalan coba lanjut Kita bakalan coba lanjut Di bagian sini Oh, gak ada guys Oke, gak ada apa-apa Ternyata di sini Dan di sini ada Rumah villager Oke, kita bakalan coba cek Oh, ternyata di sini ada penyimpanan guys Ini penyimpanannya Oke, kosong semua ya Di sini kayak ada Tempat penyimpanan barang Dari kota ini Dan ini Simple sih Simple dan keren Oke, kita lanjut Di sini ada tempat penyimpanan Atau storage room ya Kemudian di bagian sini Kemudian di bagian sini kayak ada Apa ya Kayak ini guys Tempat Ya, cuma lahan kosong sih Lahan kosong buat Villager-villager sih ya Ini kayak tempat kosong doang sih Buat nongkrong kali ya Oke Jadi di tempat sini nih Ini ada tempat nongkrongan Di depan storage Oke Jadi di sebelah sini Kita lanjut guys Di sini ada tower guys Oke, kita ke kanan dulu Di sini ada tower lagi Oke, jadi seperti ini Ada tower Tower Oh iya Tower beneran guys Nah, di sini ada tower guys Kita bisa ngelihat Keadaan dari kota ini Dan ini cukup Kelihatan semua sih Yah Hujan guys Waduh Kayak enak nih hujan guys Kita bakalan non-aktifin dulu ya Hujannya Oke guys Jadi kita sudah non-aktifin hujannya Nah, jadi sekarang kita bakalan coba Turun Dan kita bakalan lanjut guys Untuk Nge-review Nah, jadi seperti ini Ini cukup keren sih Untuk towernya Yang sebelah kanan Dan untuk sebelah kiri Kita lihat Di sebelah kiri ini Kayak ada bangunan guys Dan gue juga gak tau ini Bangunan apa Oh ini cukup luas sih Bangunannya Dan Wow Ada tempat Buat ngelihat Pemandangan guys Ini Ini menarik banget sih Kita bisa ngelihat Keadaan dari world in Dan ini Wow Itu guys Airnya keren banget sih Oke Sebelah sini Kayak gitu Ada pohon-pohon yang kebakar Pohon tanpa daun guys Oke Jadi seperti ini Di bawah juga ada tempat mining Dan Ini tebingnya Ini keren banget sih Oke Jadi seperti ini guys Jadi di sebelah sini Itu ada kayak tempat Ngelihat pemandangan gitu guys Ini cukup menarik Dan kita Oh ini sudah mau malam guys Oke bentar Kita bakalan Pagiin dulu ya Oke Ini sudah pagi guys Jadi sekarang Kita bisa nge-review lagi guys Oke Jadi di sebelah sini Ada rumah yang cukup besar Oh Apa ya Ini kayak Tempat Makan Restoran mungkin Oh Bukan guys Ini penginapan Oke Jadi ini adalah penginapan Kayak hotel gitu Modelannya Jadi di atas itu Kayak ada tempat tidur Banyak banget Nah jadi seperti ini Ini cukup Menarik sih Kayak ada tempat Apa ya Penginapan gitu guys Ini cukup menarik Dan untuk bagian sini Ini ada rumah Apa ya Ini apa ya Oh ini ya Ini rumah biasa sih Ini rumah Penduduk Biasa Oke ini ada tempat tidur Dan ada chest Oke Jadi kita lanjut saja guys Di sebelah sini juga ada Oh ini tempat Oh oke guys Jadi disini gue baru paham Ini Tempat-tempat gini ini guys Ini kayak Apa ya Penginapan gitu guys Ini khusus tempat penginapan ya Di bagian sini Ini ada sumur juga Dan ini menarik sih Ini khusus tempat penginapan guys Di sebelah sini Dan Yap Oke Seperti ini Oke gini aja berarti guys Untuk tempat penginapan berarti ya Di bagian sini Dan kita bakalan lanjut saja Dan sekarang kita bakalan coba lurus guys Nah jadi sebelah kiri ini Kita ini Untuk tempat penginapan Dan sekarang kita naik Atau kita ke jalan utama Ini kan Iya Ini jalan utamanya guys Kita harus ngelewati pohon Masuk ke dalam pohon ini Sini Cukup menarik Dan ya Beneran guys Ini cukup menarik cuy Dan di sebelah sini Ada apa Oke Disini kayak ada Bangunan lagi Tapi disini Gue gak tau cuy Ini buat apa Mungkin kayak rumah player gitu Ini ada tempat buat Encanting Terus Di bagian atas Ya Ini kayak ada tempat tidur doang Jadi kayak penginapan gitu juga sih Oke Lanjut Ini kayak rumah biasa guys ya Oke Jadi sekarang kita lanjut guys Ini ada jembatannya Ini menarik sih Kalau di model kayak gini Ini keren guys Fix ini keren banget sih Jembatannya Meskipun kayak gitu Apa ya Agak simple gitu guys Tapi itu berbentuk ya Oke Jadi di sebelah sini Itu ada Menara penjaga juga guys Ini ada penjaga juga Ya udah Kita lanjut Disini ada jembatan lagi Oh Di bagian sini bisa ke bawah guys Oke Kita bisa ke arah bawah Di bagian sini ada apa Oh ada rumah Tersembunyi guys Oke disini ada rumah tersembunyi Oh Menarik sih Ini ada rumah tersembunyi Dan ini cukup menarik sih Tempat tinggalnya Kalau tinggal disitu Soalnya di bawah tebing gitu guys Menarik sih Oke Jadi kita lanjut saja Disini kayak ada tower lagi Dan disini ada tempat Nongkrong lagi guys Ini buat ngeliat pemandangan Gitu guys Ini wah Menarik banget sih Wah ini keren banget sih Gue pingin sih Untuk bikin survival Kayak gini cuy Di tempat kayak gini Ini menarik banget cuy Oke disini ada tempat Tower biasa Oke Kita bakalan lanjut guys Oh di bagian sini Wah keren sih Itu kayak sungai gitu guys Itu keren banget sih sungainya ya Dan disana kenapa ada kuda Yang nyasar Kenapa ada kuda Di atas bukit Oke Sekarang kita lanjut Disini kayak ada Apa Apa ini Oh ini kayaknya tempat Ini guys Tempat peliharaan Kayaknya ya Tapi disini gak ada peliharaannya Mungkin ngebug gitu guys Nah ini ada tempat airnya Iya guys Kayaknya sih ini tempat hewan-hewan Misalnya ini kayak ada tempat Minum Atau ini Pemandian Gue juga gak tau sih Apa ini pemandian Dan posisinya guys Nih Kalau hujan Kalau hujan kayak gini guys Disposisinya Nih Nih Kayak gini cuy Kalau hujan Gak keliatan apa-apa sih Kita bakal nonaktifin lagi Oke sudah kita nonaktifin Dan kita lanjut saja Di bagian sini ada rumah kecil Dan yep Ini cukup Untuk satu orang sih Oke Beneran guys Cukup untuk satu orang Mungkin Ini Ini guys Entah ya Ini kayaknya tempat pemandian Atau Tempat hewan Gue juga kurang tau Kayaknya sih ini lebih ke Tempat peliharaan sih Entah itu domba Babi Ataupun sapi disini ya Atau kuda Oke jadi seperti itu Kita lanjut saja Sekarang ini kita turun guys Dan ini pohon putih Menarik sih Ada pohon di tengah Jembatan gini guys Kayak tangga gitu Menarik Dan di bagian sini ada Wow Ini keren banget sih Ini tempat buat Ngeliat pemandangan guys ini Wah keren banget sih Gila sih guys Wah ini gila banget sih Keren banget guys ya Pemandangannya disini Liat tuh Tuh Di bukit guys Airnya Wah keren banget sih Oke lanjut Sekarang Oh ini juga guys Kita bisa ngeliat di bagian sini Dan ini kalau Kalau di bagian sini Itu kita cuma bisa ngeliat tebing guys Kalau di bagian sana Kita bisa ngeliat pemandangan Yang cukup menarik guys Liat tuh Pemandangannya keren banget Yaudah Jadi sekarang kita lanjut Disini kayak ada toko sih Ini kalau feeling gue sih Ini toko Dan di bagian sini Itu ada Tempat masak Oh Apakah Oh iya guys Ada ruang bawah tanah Uh Ada ruang bawah tanah Dan ini keren sih Oke kita naik Nah ini kayak Tempat apa ya Tempat Kayak pasar gitu Bukan pasar sih Apa ya Tempat masak guys ya Lebih ke Kayak dapur sih Tapi Modelannya gak kayak dapur sih Kayak Apa ya Kayak tempat masak doang sih Kayak dapur utama mungkin ya Kayaknya sih dapur utama Nah di bagian sini Itu ada rumah Dan rumahnya nih Depan rumahnya tuh guys Wah Keren sih Keren banget guys Depan rumahnya nih kayak gini Dan ini rumahnya Oh ini rumahnya belum jadi guys Dan ini kayaknya sih Masih rumah kosongan gitu Masih gak ada yang nempatin Ini masih kosongan gitu guys Yaudah lah ya Keren sih Cukup keren Karena rumah ini Tuh Ada tempat buat ngeliat Pemandangan juga guys Dan Kalau misal Kita survival disini Kayaknya sih gue Milih Tinggal disini Ini cukup menarik Soalnya guys rumahnya Oke Jadi di bagian sini Oh ada jalan lagi Lihat tuh guys Ada jalan lagi kan Keren banget cuy Tempatnya ya Oke ada Kaget guys Beneran Gue kaget Ada kepala babi Hmm Oh ini buat ngeliat Creeper Oke jadi kayak gini guys Ini kayak ruangan Yang belum jadi sih Kalau menurut gue ya Tapi ini keren Tebingnya Keren banget sih Yaudah sekarang Kita bakalan lanjut Untuk bagian sini Sudah guys Berarti kita coba Ke Sini guys Oke Dan Ini Oke ini tempat biasa sih Dan Apa ini Apa ya Oke gue gak tau ini fungsinya buat apa Mungkin kalian ada yang tau guys Apa ya Dan disini ada rumah Tower sih Nah kan disini ada tower Kita bakalan coba naik Ke towernya Kira-kira di tower ini Kita bisa ngeliat apa saja guys Oke Wah ini tinggi banget sih Oh ini tower paling tinggi guys Oke Jadi tinggal disana sih Oke Jadi ini di tower ini Kita bisa ngeliat Keseluruhan dari World ini guys Ini Dari atas Ini kayak gini Dan ini cukup menarik sih Ini Keliatan semua guys Ini cukup keren Dan Ya ini cukup menarik sih Oke jadi gimana menurut kalian Untuk World ini Itu kalau menurut gue sih Keren sih Nah tadi kan kita kesana Itu pintu masuk Oke jadi Ini adalah Hal utamanya guys Kita bakalan Ke Balon udaranya Oke kita bakalan Ubah game mode nya dulu Jadi kreatif Dan kita bakalan terbang Kesini guys Oke kira-kira Disini ada apa Dan Di Di atas sini Itu ada Oke Cuma gini doang sih Balon udara gini Dan di bagian sini Kita coba lihat Ini kan pintunya Ini ada tempat tidur Oke kita bisa ke bawah guys Di bawah Banyak sekali tempat tidur Berarti buat menampung Banyak sekali orang guys Ya Ini cukup menarik sih Nah ini guys Oke Jadi seperti ini guys Ini cukup menarik sih Wah Gila sih ini guys World ini Cukup menarik guys Dan hujan lagi Oke Oke guys Jadi gimana menurut kalian Untuk world ini Kita bakalan coba Tunggu nih Ini kalau Sunset guys Keren banget cuy Kalau sunset Kita coba Ubah ini guys Set Time Eh kok set time ya Apa ya Time set ya Time set jadi Midnight Kalau malem Jadinya seperti ini guys Kita lihat saja Nih Kalau malem Kita coba lihat Dari spawn awal Jadinya tuh kayak gimana Kalau malem hari Nah Kalau malem hari guys Jadinya tuh seperti ini Nih Lihat tuh guys Wah Ini Ini keren banget sih Fix Ini keren banget guys Wah Gue demen banget sih Sama tempat ini Gimana menurut kalian guys Untuk Seed ini Eh bukan Seed sih World ini Oke guys Jadi menurut kalian gimana Tulis nilai kalian Kalau menurut gak sih Ini dari 1 sampai 10 Gue 9 sih guys Karena ini cukup menarik Dan Ya ini cukup keren Gimana menurut kalian Tulis pendapat kalian Di bawah Oke guys Jadi kayaknya sih Untuk review kali ini Sampai disini dulu Karena ini Yap Kita sudah mengeksplore Keseluruhan dari Kota ini Atau Kota Apa ya Kita sebut dengan Apa ini guys Kota di atas awan mungkin Oke lah Jadi seperti ini guys Untuk kota di atas Awan Karena ini kita ada di Ketinggian berapa meter Terini guys Tinggi banget sih kayaknya Jadi seperti itu Dan ini cukup menarik Oke deh Jadi seperti itu guys Nah Jadi untuk video kali ini Kayaknya sih sampai disini dulu Terima kasih buat kalian Yang sudah mampir Sudah like Sudah share Terima kasih banyak guys Gue Balan pamit dulu Kita bertemu lagi Di review berikutnya guys Gue Aras Gaming Stay with me And see you In the next video Bye bye Sub indo by broth3rmax